yo sobat jumpa lagi dengan aneki bersama dengan admin kadok kali ini aneki akan membahas salah satu servant fairy knight yaitu mellow shine dengan class lancer yolah tanpa basi-basi lagi mari kita mulai nama hasil mellow shine lainnya adalah fairy knight lancelot ia adalah tangan kiri dragon of falbyon yang jatuh dari mayat naga yang membusuk dan akhirnya berevolusi menjadi bentuk humanoid sebelum aurora datang dan mengadopsinya diberi nama melution oleh aurora melution mengklaim dia adalah kakak perempuan percival percival mengatakan bahwa mereka dibesarkan dan dilatih bersama seorang anggota ksatria meja bundar inggris dari firey dia adalah ksatria pri dengan nama lancelot roh pelawan yang termasuk dalam ksatria meja bundar sejarah manusia satu-satunya pri spesies naga di Inggris dia bertindak dengan cara seorang ksatria tanpa ampun tetapi karena perlaku itu keanggunannya dan penampilannya yang membedakannya dari pri lainnya dia dikatakan sebagai yang paling elegan dan paling cantik dari mereka semua namanya sebagai pria dalam melution pria yang ditransmisikan di Perancis juga disebut melisande teko utama dari cerita tentang perkawinan manusia dan hewan yang sering menjadi tema cerita rakyat sejak zaman kuno kecantikannya setengah manusia setengah pri dan memiliki tubuh bagian bawah seperti sayap ular dan naga pria yang lahir dari ayah manusia dan ibu pria awalnya seorang gadis muda yang cantik tetapi karena melakukan dosa mengurang ayahnya di sebuah gua dia menerima kekutukan yang mengubah tubuh bagian bawahnya menjadi ular hanya pada hari Sabtu seharusnya kutukan itu menjadi lebih kuat setelah dia dilihat oleh kekasihnya ketika tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular menjadikan melution sendiri ular yang menjijikan kepribadiannya menarik aktif tipe orang yang menyelesaikan sesuatu dengan cepat menjalankan tugasnya sambil menyembunyikan perasaannya gadis ksatria ini adalah orang aneh bersih tidak main-main dan selalu diam dalam suasana tegang karena dia mengklavikasikan manusia sebagai sesuatu yang buruk dan tanpa ampun menolak mereka dia dianggap sebagai pria yang kejam namun sementara dia mungkin menghindari manusia dia tidak membenci mereka atau menganggap mereka di bawah dirinya sendiri dia hanya menganggap mereka sebagai bentuk kehidupan dengan kemampuan individu yang rendah untuk bertahan hidup sebagian karena bagaimana dia muncul sebagai sepotong daging busuk melution tidak mendiskriminasi orang dengan menggunakan cara hidup sejak lahir sebagai Dali dia awalnya adalah seseorang yang dibuang dan ditinggalkan sendirian dia cenderung mencela dirinya sendiri dan mudah menyerah pada kesepian bahkan setelah mengetahui tingkat kejahatan Aurora dan menyadari bahwa dia tidak lebih dari sekedar alat untuk Aurora dia tidak bisa terus mencintai ibunya karena dia mengakui dirinya sebagai makhluk tertuat prevensinya tidak didasarkan pada apakah seseorang kuat atau lemah dibandingkan dengan dia bagaimanapun juga semua orang adalah lemah orang-orang yang memiliki keberanian untuk menentang mereka yang lebih kuat dari mereka bukanlah tipe yang akan disukai melution tetapi orang-orang dengan kebaikan untuk merawat mereka yang lebih lemah dari mereka atau lebih tepatnya dia akan menjilat mereka dengan mengatakan yang kuat harus dibatuhi dan ikuti itu mutlak dengan kata lain patuhi dan ikuti aku oke itulah dia cerita singkat dari firey ke night lansalat cukup sampai disini sobat sampai ketemu lagi see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati